Selanjutnya, Pemirsa, kita lihat bersama bagaimana pantauan lalu lintas pagi hari ini. Kita bergabung dengan petugas RTMC Polri, ada Briptu Susi di kawasan Simpang, Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Briptu Susi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Terima kasih. Kita pantau mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Antrian kendaraan menjelang traffic light beribas 200 meter ke belakang, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Namun kami himbau kepada para pengendara untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian traffic light, serta tetap berhenti di belakang garis top. Dan selanjutnya untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, saat ini juga dalam keadaan cukup kondusif, tidak mengalami perlambatan kecepatan. Dan diharapkan juga kepada para pengendara, walaupun untuk dari jalur ini lalu lintasnya dinilai cukup lancar, kami himbau untuk tetap patuhi aturan lalu lintas. Dan tidak menerobos jalur bus terus Jakarta sebagai jalur kendaraan Anda demi keselamatan diri Anda, juga pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet ataupun yang mengarah ke Semanggi, saat ini memang cenderung lebih padat. Dan dikarenakan kawasan ini juga atau dari jalur ini juga memang peningkatan jumlah kendarannya lebih meningkat secara signifikan daripada jalur lainnya. Dan juga kami himbau untuk tetap berhati-hati dan memang saat ini sudah ada petugas kami di kawasan ini untuk menjaga atau mengatur kelancaran lalu lintas agar tidak terjadi hambatan. Kami himbau untuk tetap mengikuti arahan maupun petunjuk petugas kami yang berjaga di kawasan ini. Dan juga kami himbau untuk selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya para pesepeda yang melintas di kawasan ini dan kami harapkan juga kepada para pesepeda untuk tetap menggunakan lajur khusus sepeda atau lajur paling kiri jalan demi keselamatan bersama. Dan juga tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang pada saat antrian traffic light. Dan selanjutnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah tebet yang akan menuju ke arah pasar minggu ataupun yang mengarah ke Cawang dan Semangi saat ini juga dalam keadaan cukup ramai. Namun tidak mengalami perlambatan kecepatan dan antrian kendaraan juga menjelang traffic light. Dan diharapkan juga agar tetap kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan tetap jaga jarak aman. Dan tentunya kami selalu menghimbau bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini, antisipasi juga karena sistem rekasan lalu lintas diberlakukan yakni sistem gajil genap. Dan untuk itu kami harapkan kepada para pengendara agar menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini untuk sesi pertama yakni pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Dan kami informasikan untuk data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 197 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 11 luka berat dan 139 luka ringan. Dari 197 kasus laka lantas tersebut, 76% didominasi oleh kendaraan dan roda 2. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara lalu lintas untuk tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Selalu tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat pagi dan kembali ke Valen dan Eva. Terima kasih petugas MTM Sepori, Bripto Susi untuk informasi lalu lintas dari Anda. Terima kasih telah menonton!